Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian tafsir untuk hari ini, tadi sudah dibacakan oleh Bunda Imas dan oleh semua Quran Surah At-Tawbah ayat 105 saya akan coba baca ya walaupun masih salah-salah lagamnya, gak apa-apa A'udzubillah minashshaytanirrojim bismillahirrohmanirrohim waquli'amalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaduna ila alimil ghaybi was shahada ila alimil ghaybi was shahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'amalun nah kita terjemahkan disini waquli'amalu wa'yahdan kul katakanlah wa'dan kul katakanlah i'amalu bekerjalah kalian fasayarallah maka Allah akan melihat amalakum pekerjaan kalian wa rasuluhu dan rasulullah juga ya melihat wal mu'minun dan orang-orang mu'min wa saturaduna ila alimil ghaybi was shahada dan kalian akan dikembalikan ila alimi kepada yang mengetahui al-ghaybi hal yang gaib was shahada dan hal yang nyata fa yunabbi'ukum maka akan diberituhkan kepada kalian bima dengan apa-apa kuntum ta'amalun dari apa yang telah kamu kerjakan nah disini bisa kita lihat ada beberapa poin dari Quran surah atau ubah yang pertama adalah wakul dan katakanlah i'amalu bekerjalah kalian nah ini kita lihat kata kuncinya ya poin pertama yang harus kita teladani atau kita apa internalisasikan dalam diri kita adalah beramalah bekerjalah nah jadi poin pertama ini ini adalah perintah beramal perintah bekerja Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk beramal kan yang sebelumnya ini menyatakan bahwa Allah sudah menerima taubat Allah sudah menerima taubat maka ketika kita bertaubat tidak boleh berhenti pada niat baik saja ya tapi misalkan ah udah aku udah taubat udah berhenti dari hal-hal yang Allah larang nah tetapi harus diikuti dengan memperbanyak amal sebagaimana dalam hadis yang lalu ya al-hasanat yudhibna sayyiat ini sama Bunda Nur sudah dikupas al-hasanat hal-hal yang baik yudhibna akan menghilangkan as-sayyiat keburukan-keburukan jadi kebaikan akan menghapus keburukan-keburukan jadi jangan berhenti teruslah beramal karena kalau menurut Buya Hamka ya dalam tafsir al-azhar bahwa nilai kehidupan bahwa kehidupan kita bernilai atau tidak ditentukan oleh amalan yang bernutup maka tidak boleh seorang mumin ya ada yang kosong waktunya dari beramal gitu berleha-leha bersantai-santai Buya Hamka menjelaskan bahwa amal adalah apa sih yang malu di sana itu ya pekerjaan usaha perbuatan pokoknya keaktifan dalam hidup selain beribadah jadi intinya selain beribadah orang yang beriman juga harus bekerja harus berusaha terutama sesuai dengan bakat terutama sesuai dengan kemampuan sebagaimana yang kita tahu dalam surah al-isro ayat 84 tentang etos kerja kul katakanlah kulun tiap orang-orang itu yang malu dia berbuat ala syakilatihi menurut keadaannya masing-masing fara bukum maka Tuhan kalian a'lamu lebih tahu biman huwa ahda siapa yang lebih benar ya sabila jalannya jadi bekerjalah menurut bakat kita jadi kita tidak usah bekerja pekerjaan lain yang bukan tugas kita karena itu akan tercuma umur kita akan habis dengan tercuma misalkan beliau menyebutkan bahwa dalam hidup ini kan ada berbagai profesi yang pedagang ya silahkan bekerja sesuai dengan minatnya sebagai pedagang sebagai petani sebagai dokter sebagai guru sebagai tentara sebagai pejabat publik sebagai pengusaha pokoknya profesi apapun sampai kita itu memang spesialis di bidang itu kayak kita misalkan sekarang guru ya kita spesialis di bidang pendidikan misalnya jadi intinya dalam surah at-taubah dan surah al-israh yang barusan adalah bahwa ini merupakan motivasi dari Allah agar orang-orang mu'min itu semangat beramal semangat bekerja Allah melarang kita untuk malas-malesan Allah melarang kita untuk buang-buang waktu karena tidak ada yang masuk surga dengan bermalas-malasan tidak ada yang masuk surga dengan hanya duduk diam misalkan hanya nonton dan sebagainya kemudian yang kedua adalah Allah melihat amal dan pekerjaan nah disini bahwa fasayarullah maka Allah melihat amalakum amal kalian wah rasuluhu rasul juga melihat wah mu'minun orang-orang mu'min juga jadi disini Allah memotivasi untuk beramal dengan ikhlas dengan sungguh-sungguh tidak perlu kita mencari popularitas tidak perlu kita mengejar pujian orang lain karena Allah melihat fasayarullah Allah itu sudah melihat amal-amal itu semasa hidup rasulullah pun demikian ya bahwa nabi melihat misalkan demikian juga orang-orang mu'min yang menarik dalam firman Allah ini adalah amalakum amalmu pekerjaanmu usahamu jadi amalakum yang dilihat Allah itu bukan hasilnya tapi prosesnya amalakum amalmu pekerjaanmu usahamu itulah yang Allah lihat bukan hasilnya hasil dari pekerjaannya nah jadi ini memotivasi kita semua untuk terus beramal terus bekerja bersungguh-sungguh karena Allah itu melihat ya proses itulah yang dilihat dan akan dinilai Allah bukan hasilnya Allah tidak menilai kita berdasarkan hasil tetapi Allah menilai kita berdasarkan proses apakah kita sudah bersungguh-sungguh beramal apakah kita sudah sungguh-sungguh bekerja nah terakhir sedikit lagi seluruh amal akan dipertanggungjawabkan nah poin terakhir dari Quran surah atau taubah ini menjelaskan bahwa seluruh manusia akan kembali kepada Allah seluruh amal tersebut akan manusia akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang goib wasyahadah Allah yang tahu yang nyata kemudian diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan jadi seluruh manusia akan dikembalikan pada Allah dialah Allah yang mahatau baik yang goib dan yang nyata dialah Allah yang tahu niat amal-amal manusia itu apa dialah Allah yang tahu apa yang tersembunyi apa yang terlihat dialah Allah yang akan memberikan balasan setiap amal serah hasil apapun amal itu seperti dalam surah Luqman ya Bunaya wahai anakku kata Luqman innaha sesungguhnya intakum isqol habbatin min khardalin fatakum fisukhratin awfisamawati awfil ar ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir wahai anakku sesungguhnya jika ada sebuah perbuatan seberat biji sawi berada dalam batu atau di langit atau di bumi miscaya Allah akan ya'ti Allah akan mendatangkan membalasnya sesungguhnya Allah maha lembut Allah maha tau jadi intinya Allah merintahkan hambanya untuk beramal bekerja sebaliknya Allah melarang sikap malas dan buang-buang waktu Allah melihat dan menilai setiap amal yang kita perbuat karena setiap amal harus dilakukan oleh karena itu kita harus ikhlas tidak boleh ria tidak boleh mengharap pujian manusia Allah memotivasi hambanya untuk bersungguh-sungguh dalam proses beramal karena itulah yang akan dilihat dan dinilai oleh Allah Allah tidak menilai hasil tetapi Allah melihat proses nah mungkin hanya itu ya Allah tahu pokoknya perbuatan kita baik yang tersembunyi atau yang terang-terangan ya'ti nanti akan dibalas oleh Allah sedikit walaupun nah mudah-mudahan kita semua semakin termotivasi untuk beramal bekerja keras tadi karena Allah itu melihat usaha kita bukan hasilnya mudah-mudahan juga dilakukan lillah semuanya karena Allah inna sholati wa nusuki wa mahya ya lillah rabbil alamin aku luqa lihada wa astagfirullah liwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bunda venti semoga bermanfaat bunda madame hedi iya terima kasih bunda venti selanjutnya ustaz salim assalamualaikum wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum wabarakatuh yang senantiasa diramati Allah subhanahu wa ta'ala kita tutup kajian hari ini pagi hari ini dengan kabar bersama-sama bismillah assalamualaikum subhanakallah assalamualaikum assalamualaikum selamat menikmati